Intro Jumpa lagi di Opini Budiman Jagad politik negeri ini sedang ramai-ramainya Pertemuan Menteri Keuangan dengan DPR Komisi 11 Dan pertemuan Menkopol Hukam Makut MD dengan Komisi 3 Seakan-akan membuka kotak Pandora Muncul polemik soal adanya dana janggal 349 triliun Perbedaan data yang disampaikan Menteri Keuangan di depan Komisi 11 Dan Menkopol Hukam di depan Komisi 3 Menyampaikan pesan seakan-akan ada yang gak beres Dalam pengelolaan dana-dana tersebut Dalam rapat dengan Komisi 11 DPR Menteri Keuangan mengatakan dan menjelaskan Soal dana janggal 349 triliun Tapi menurut Menteri Keuangan Yang terkait benar-benar dengan Kementerian Keuangan Hanya 3,3 triliun Transaksi lainnya itu tidak akan ada kaitannya dengan Pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan Sri Mulyani menjelaskan transaksi 3,3 triliun itu Merupakan transaksi debit kredit dari seluruh pegawai Termasuk penghasilan resmi Transaksi dengan keluarga Jual-beli aset Jual-beli rumah dalam periode waktu 15 tahun 2009-2023 Itu yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Di depan Komisi 11 DPR Sementara dalam pertemuan terpisah Dengan Komisi 3 DPR Menkopol Hukam memberikan keterangan yang berbeda Dalam penjelasannya Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang Mengatakan transaksi janggal 349 triliun itu terbagi dalam 3 kategori Yang pertama adalah transaksi mencurigakan Pegawai Kementerian Keuangan yang jumlahnya 35,5 triliun Jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di depan Komisi 11 Sri Mulyani mengatakan yang terkait dengan pegawai Kementerian Keuangan 3,3 Sementara Mahfud mengatakan 35,5 10 kali lebih tinggi Kedua transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dengan pihak lain Mencapai 53,8 triliun Itu kategori kedua yang disampaikan oleh Mahfud di depan Komisi 3 DPR Kategori yang ketiga transaksi mencurigakan sebesar 260 triliun Diduga terkait dengan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tidak pidana asal dan tidak pidana pencucian uang Yang belum diperoleh data ketelibatan pegawai Kementerian Keuangan Dua data yang disampaikan oleh Menteri-Menteri Pembantu Presiden ini Di depan forum yang berbeda Memang meminggungkan Tidak ada kata lain memang haruslah dituntaskan dan ditelusuri Mana yang benar? Data yang disampaikan oleh Sri Mulyani di depan Komisi 11 Atau data yang disampaikan oleh Mahfud MD di depan Komisi 3 DPR Yang jadi pertanyaan publik adalah Ini dana siapa sebetulnya? 349 triliun yang dipersoalkan publik sebagai dana janggal ini Ini dana siapa? Dan juga dana untuk apa? Di tahun yang serba politik Hal-hal itu harus kemudian diklarifikasi dan dijelaskan agar tidak menimbulkan prasangka Tidak menimbulkan praduga Langkahnya DPR menjadi baik dan patut disambut baik ketika DPR setelah pertemuan-pertemuan terpisah Kemudian DPR memilih untuk mengundang menkoko hukam sekaligus koordinator nasional TPPU Mengundang Menteri Keuangan dan mengundang Kepala PPATK Itu sebuah langkah yang positif agar ada hal yang lebih jelas Berapa sebetulnya dana janggal yang terlanjur menjadi konsumsi publik Data itu harus disinkronisasi Harus ada penafsiran yang sama soal data agar tidak menimbulkan kebingungan di publik Namun rapat bersama ini tetaplah harus dikawal agar forum yang melibatkan DPR Menkoko Hukam, Menteri Keuangan dan Kepala PPATK Betul-betul memberikan penjelasan yang betul-betul clear dan clean Bukan semata-mata untuk menyamakan soal data Tetapi tidak mengungkap apa yang sebenarnya terjadi Perbedaan data itu otomatis menimbulkan kecurigaan Sebaiknya memang Kementerian Keuangan dan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Duduk bersama untuk betul-betul menyamakan dan memverifikasi data Apa sebetulnya yang terjadi Data itu sampai matang dengan penafsiran yang sama Jangan yang terjadi adalah perbedaan penafsiran Ketak Pandora yang selama ini sudah terbuka memang memunculkan banyak persepsi Kementerian Keuangan dianggap publik sebagai Kementerian yang relatifli baik Tapi publik kemudian dipertanyakan Kalau Kementerian Keuangan yang dipersepsi publik baik Mengapa bisa muncul berbagai kejanggalan-kejanggalan Apakah itu domain hanya pada Kementerian Keuangan Atau juga terjadi di Kementerian-Kementerian lain Yang kadang-kadang disebut publik sebagai Kementerian Basah Dimana perputaran uang terjadi di Kementerian itu Saatnya juga mungkin PPAT kan membuka Apakah kemudian dana-dana janggal hanya terfokus pada Kementerian Keuangan Atau ada juga di Kementerian-Kementerian lain atau lembaga-lembaga lain Terbukanya kotak Pandora adalah momentum untuk bersih-bersih diri Membersihkan semua penyelenggaran negara yang terbukti melakukan praktek yang tercelak Memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri Memperkaya kelompok atau juga membiayai kegiatan politik kontestasi Langkah-langkah bersih-bersih ini perlu dilakukan Dan ini momentum yang paling baik bagi pemerintah Untuk membersihkan dan menghindarkan bangsa ini Dari apa yang disebut sebagai Republik Korupsi Sebagai pernah dikatakan oleh Mahfud MD dalam sebuah kesempatan Mahfud mengatakan sekarang saudara-saudara menoleh kemana saja ada korupsi Nengok ke hutan ada korupsi di hutan Nengok ke udara ada korupsi di udara Di asuransi ada korupsi di asuransi Nengok ke kooperasi ada korupsi di kooperasi Jadi semuanya ada korupsi Jadi ini adalah momentum yang baik untuk melakukan bersih-bersih Untuk menghindarkan persepsi publik Bahwa Republik ini menjadi Republik yang korup Tetapi bagaimana Republik yang korup itu kemudian diubah Menjadi Republik yang bisa mensejahterakan rakyatnya Terima kasih telah menonton!